Hai Sobat Medkom, hari Rabu kita ketemu lagi di Kepo barengnya sama Olga Agata Yang kali ini dapet kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama seorang penulis perempuan Kalo bukunya lagi dirilis tuh banyak orang yang pro dan kontra gitu Karena ngerasa, loh aku gak pernah ditegur soal ini sebelumnya Tiba-tiba dapet input soal ini, jadi banyak muncul pertanyaan juga Nah makanya sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Kalis Mardiasi Halo Mbak Kalis Halo Olga, selamat siang Selamat siang, gimana kabarnya Mbak? Syukur masih sehat ini di rumah aja Kalo penulis tuh ada perubahan apa gitu gak sih selama pandemi? Kan kalo kayak aku kan MC, host gitu-gitu kita jadi gak ada kerjaan kan Mbak selama pandemi Nah kalo penulis gimana tuh Mbak? Aku kalo nulisnya doang sih aman ya, karena itu sebetulnya sejak dulu bisa dikerjakan dimana aja Cuman kan aku ada kerjaan-kerjaan lain seperti misalnya memfasilitasi pelatihan juga kan untuk anak-anak muda Terus untuk perempuan yang basis-basisnya komunitas gitu sih palingan Makanya ntar malam juga ada kelas ini ya Mbak ya, kelas Kalis yang dari Zoom ya Jadi berubah ke arah situ juga Nah hari ini sebenernya aku pengen ngobrolnya lebih menitik beratkan kesetaraan gender sih Mbak Karena isu ini kayaknya tidak akan pernah habis buat diperbincangkan Akan selalu banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan pertama lebih ke arah Kenapa sih isu kesetaraan gender ini penting gitu buat Mbak Kalis? Aku penting banget ya, jadi kan kita tahu bahwa perempuan itu ada jumlahnya itu separuh penduduk dunia gitu kan Ya Indonesia juga sama aja, tapi selama ini, akhir-akhir ini sih fenomena akhir-akhir ini Karena aku bergelutnya lebih ke, mungkin ke diskursus yang keislamannya gitu ya Aku banyak mendapati kok apa ya, perempuan kerja terus dihukumi haram gitu Perempuan berekspresi gitu terus dihukumi haram gitu Jadi semakin banyak ketakutan-ketakutan yang nggak perlu sebelumnya yang diadapi sama perempuan gitu Jadi padahal apa ya, kita kan bisa hidup enak gitu ya, itu kalau tanpa ketakutan gitu Bagaimana bisa kita berpikir kreatif, gimana bisa kita menghasilkan karya Gimana bisa kita jadi manusia yang banyak bikin sesuatu yang bermanfaat Kalau dari awal kita bukan sesuatu tuh udah banyak ketakutan, terus diintimidasi karena banyak larangan gitu-gitu sih Tapi kan tuh bersinggungan sama isu agama ya Mbak Aya, maksudnya kayak Basically kesetaraan gendernya susah buat diusahakan, apalagi kalau bersinggungan dengan agama gitu Nah kenapa Mbak Kalis tuh kayak mau repot-repot gitu buat ngurusin ini Mbak? Karena aku perempuan, jadi aku juga mengalami sih sebetulnya Jadi sebetulnya nggak hanya dari agama, tapi ada juga misalnya dari norma-norma yang tradisional Yang tadi maksudnya tuh nggak agama ya, karena aku percaya bahwa Islam itu adalah agama yang mempromosikan kestaraan gender Jadi kalau ada yang keliru, itu berarti pemahamannya yang salah Bukan agamanya, demikian juga dengan norma Jadi norma budaya itu kan sebetulnya selalu dinamis gitu Apa yang dianggap baik di masa lalu belum tentu baik di masa sekarang gitu Karena yang namanya kebudayaan, terus pemahaman akan tradisi itu kan selalu berubah gitu Nah misalnya, misalnya ibu aku nih Ibu aku kan dia adalah tipe-tipe ibu rumah tangga yang sesuai dengan norma tradisional yang baik banget gitu ya Dia tuh selalu dia tuh doing all stuff in our house gitu Terus dari pagi udah bikinin kopi, masak gitu Bahkan kalau bapakku masak tuh, eh bapakku mau makan itu dia yang ambilin nasinya Sayur buat bapakku itu ada di wadah khusus yang nggak boleh sama dengan anggota keluarga lainnya Dan hanya bapakku yang boleh ngambil sayur di wadah itu, kayak gitu-gitu Itu saking, itu adalah bentuk-bentuk penghormatan ibuku kepada bapakku Itu kenapa terjadi? Ya karena di masa lalu bapakku adalah the only breadwinner di dalam keluarga Dia adalah penanggung nafkah utama, kayak gitu Jadi itu adalah bahasa cinta dalam keluarga kami Bagaimana ibuku melihat bapakku Nah ketika misalnya aku hari ini, misalnya aku adalah, apa namanya sekarang udah bekerja gitu ya Udah punya penghasilan sebagai perempuan gitu Dan aku baru saja menikah beberapa bulan lalu Itu kadang-kadang aku mengalami hal-hal yang lucu gitu Ketika misalnya aku pulang ke rumah, ibuku tuh gini Ayo suaminya diambilin makan gitu kan Terus ayo pilihnya diambilin dan sebagainya Kadang tuh aku jawab dengan bercanda, bisa ngambil nasi sendiri, orang punya tangan, kayak gitu kan Jadi tuh kerja norma-norma budaya baru yang kita hadapin gitu Yang sebetulnya tuh bisa berdialog gitu Di sisi lain aku juga gak menyalahkan ibuku dengan bagaimana cara dia menjalani hidup Tapi kayak, apa ya, selalu ada dialog-dialog yang menarik Yang toh misalnya pasangan kita hari ini itu kan memandang istri juga dengan cara yang berbeda Misalnya dia udah banyak laki-laki yang udah gak perlu diambilin makan Banyak laki-laki yang tanpa disuruh udah bisa nyuci piring sendiri Sadar terhadap peran gender dalam keluarga yang bisa dipertukarkan Kayak gitu-gitu sih sebetulnya Jadi ya karena aku perempuan dan aku menjalani pengalaman hidup sebagai perempuan yang banyak sekali gitu Misalnya kayak dulu aku tuh hanya boleh kuliah jurusan keguruan sama kesehatan sama ibuku Oleh karena itu aku kuliahnya keguruan gitu Karena apa gitu? Karena ibuku yang dalam pandangan norma tradisional itu melihat Kalau perempuan itu paling ideal itu jadi guru kalau enggak jadi bidan Karena rumahku di desa banget gitu Yang kayak belum banyak orang yang kuliah gitu Jadi yaudah deh gitu Jadi guru kalau enggak jadi bidan Jadi guru tuh enak loh berangkat pagi Pulang siang Nanti siang kamu tetap bisa ngurusin suami Nah itu dia gitu Jadi itu ideal banget dalam pandangan norma tradisional kayak gitu Nah karena aku mengalami gitu Setelah aku belajar soal gender Aku jadi tahu bahwa Oh berarti dulu itu aku mengalami peminggiran ya gitu Bisa jadikan dulu cita-citaku misalnya jurnalis atau sejarawan Akhirnya aku enggak bisa mencapai cita-citaku itu Bukan karena aku enggak mampu Tapi karena jenis kelaminku ini perempuan kayak gitu-gitu Nah setelah ngalamin itu Mbak setelah belajar dan lain-lain Sebenarnya kesetaraan gender itu berfungsi bukan cuma untuk perempuan kan Tapi juga ada usul untuk Apa ya kayak misalnya buat laki-laki gitu Kan sering dibilang Laki-laki tuh harus kuat Enggak boleh menangis Itu juga isu yang termasuk dibahas dalam kesetaraan gender kan ya Mbak? Banget Banget Apalagi misalnya kayak gini kan lagi pandemi nih gitu Ada banyak laki-laki yang sebut kehilangan pekerjaan utama gitu-gitu ya Bayangkan kalau dengan norma gender yang tradisional Mereka tetap harus apa dianggap sebagai penanggung nafkah utama Terus satu-satunya pemimpin dan lain-lain yang seolah beban itu tidak boleh dibagi gitu Seolah ya fungsi produktif di dalam keluarga maupun peran sosial yang ada di luar Itu enggak boleh dibagi itu sebetulnya berat banget loh gitu Justru karena kesetaraan gender ini kita mau nunjukin bahwa perempuan itu juga bisa diajak berbagi peran Bagilah ruang kamu itu gitu Biar kamu enggak stres sendirian kayak gitu-gitu Nah tapi kan setelah kayak Mbak merilis buku Kemudian kayak hal-hal yang Mbak utarakan rawat media sosial Itu kan banyak menuai pro dan kontra kan Mbak? Banyak yang kayak ngerasa Ya enggak bisa gitu lah itu kan kodratnya perempuan Laki-laki kan memang harus seperti ini Nah tanggapan Mbak sendiri itu gimana dengan reaksi yang ada gitu? Biasa aja sih karena Karena api ya namanya pro kontra gitu ya Kita tahu bahwa untuk mengubah sebuah norma yang sudah lama mengakar gitu ya Ini kan kayak apa ya norma yang udah berabad-abad dijalani gitu Itu memang enggak mudah gitu Orang sejari kecil misalnya kita ngeliat di buku teks pelajaran dari TK, dari SD, dan seterusnya Kita dikasih contoh bahwa ibu memasak, ayah membaca koran, budi bermain bola, adik membantu ibu di dapur Kayak gitu kan Jadi di buku pelajaran kita belajarnya kayak gitu Bahkan sampai sekarang gitu Belum lagi misalnya di iklan-iklan yang kita lihat tiap hari gitu ya Kalau iklan produk teh itu ibunya yang bikin teh, ayah membaca koran gitu Terus iklan deterjen, terus iklan yang pelangi setrika gitu ya Pasti ibunya nyetrika, terus jemur baju gitu-gitu kan Bapaknya tuh pasti membaca koran gitu Jadi ya gimana maksudnya secara tadi pendidikan yang di lembaga formal ngajarin kita kayak gitu Terus budaya populer yang paling berpengaruh juga masih ngajarin kita kayak gitu Jadi itu memang kayak it's still a long way to go Kalau kita mau mengubah sebuah ini tradisi gitu Ya kayak era Kartini aja dari akhir tahun 1800-an sampai sekarang masih ya udah berkembang sih Tapi masih belum mencapai goalsnya sebenernya kan ya Iya, iya dia berjuang biar semua perempuan bisa sekolah Sampai sekarang nggak semua perempuan juga bisa sekolah gitu Nah menurut Mbak sendiri apa Mbak yang paling berat untuk diperangi gitu Maksudnya apa sih yang bikin isu kesetaraan gender itu nggak pernah atau belum mencapai goals yang diperangikan gitu Karena kayak apa ya pandangan yang menganggap perempuan makhluk kedua Pandangan yang menganggap perempuan nggak berdaya Jadi mitos-mitos dasar soal gender itu kan sebetulnya ada di semua hal Nggak hanya di keluarga, nggak hanya di lembaga pendidikan Dia ada di lembaga tadi lembaga agama dengan pemahamannya yang sangat maskulin dan pemegang otoritasnya gitu Dia ada juga di lembaga politik gitu yang sangat maskulin dan pemegang otoritasnya Dia ada di bahkan lembaga ilmu pengetahuan yang pegang otoritas siapa gitu ya Jadi ya tantangannya kayak di semua aspek itu ada Dan tapi sebetulnya kayak kita bisa melakukan perubahan kalau Apa ya Ya kita harus gerak terus gitu Gimana caranya biar perempuan dapat ruang di politik Gimana caranya perempuan dapat ruang di pembuat kebijakan Gimana caranya perempuan jadi leader-leader Yang menggerakkan kebudayaan gitu Juga media kayak gitu-gitu Nah kalau aku pernah baca juga kan Mbak ada yang pernah menulis Kalau perbedaan itu adalah rahmat gitu Jadi kenapa malah kita pengen disamakan sama laki-laki Kalau menurut Mbak sendiri gagasan itu kalimat tersebut itu benar nggak sih atau gimana Ya kan kita nggak mau menyamakan Kita mau dikasih kesempatan Kita mau dikasih ruang gitu Jadi kayak kita mau bicara aja selama ini nggak boleh gitu kan Kita mau berekspresi itu nggak boleh Gimana mau apa namanya Ya emang kenapa Kalau sama emang kenapa gitu loh maksudnya Cuma mungkin emang itu sudah dipahami ya Karena orang sudah tertentu pemikirannya bahwa yaudah kan kodratnya perempuan itu di rumah Punya anak, mengurus anak yang gitu-gitu kan Mbak Mungkin pemahaman apa Mbak yang biasa Mbak kasih untuk orang-orang yang masih punya stigma seperti itu Dari dasar banget sih kayak gitu Misalnya kayak ya kita harus bisa membedakan mana yang Membedah lagi, mendefinisikan ulang soal definisi kodrat itu apa Atau takdir itu apa Atau fitrah ya kebanyakan yang dipakai kayak gitu kan Jadi ya kodrat itu kan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan gitu Yang itu udah nggak bisa diubah-ubah lagi Ibaratnya kayak gitu Misalnya perempuan karena dia perempuan Sistem fungsi reproduksinya dia perempuan Dia bisa menstruasi gitu Dia bisa melahirkan Dan nggak semua perempuan bisa hamil loh gitu Berarti kalau kita nyebut bahwa hamil dan melahirkan itu kodrat perempuan Itu keliru karena nggak semua perempuan juga bisa hamil Bisa dapat kesempatan hamil Atau bisa memilih untuk hamil gitu misalnya Terus menyusui perempuan punya payudara yang hormon-hormonnya bisa menghasilkan air susu gitu kan Nah kestaraan gender itu sebetulnya mau bilang bahwa Dengan fungsi-fungsi biologis itu ya Kalau kita bicara soal biologisnya nih gitu kan Yang membedakan dengan laki-laki Itu faktanya begitu Kita punya fungsi reproduksi biologis begitu Tapi adalah bagaimana caranya Dengan fungsi reproduksi atau fungsi biologis yang ada Kita itu dapat kesempatan yang sama dengan laki-laki gitu Misalnya Karena perempuan bisa menstruasi gitu Maka berikanlah cuti mens Ya karena kita benar-benar Kalau sakit tuh Jadi kita juga mau kerja kayak kalian Tapi kok kondisinya kita menstruasi Maka berikanlah cuti mens gitu Karena perempuan ini bisa hamil dan melahirkan Maka berikanlah cuti hamil dan cuti pasca melahirkan gitu Jadi kalau di negara maju bahkan cutinya gak cuma buat ibunya aja Tapi buat laki-lakinya juga kayak gitu Untuk mendukung gender equality kayak gitu-gitu Jadi karena perempuan ini menyusui Maka berikanlah fasilitas ruang laktasi yang baik gitu Gak hanya ruangannya aja Tapi berikan fasilitasnya loh Jadi kalau di dalam undang-undang kesehatan Ruang laktasi tuh juga ada peraturannya Misalnya dia harus punya berapa kulkas Dia harus punya alat pumpingnya berapa Kayak gitu-gitu Terus botolnya kayak gimana Jadi itu tuh ada standarnya kayak gitu Jadi sebetulnya masalahnya gini Perempuan dan laki-laki itu sama-sama mau sekolah Perempuan dan laki-laki sama-sama mau kerja Tapi perempuan ini punya kondisi-kondisi khusus Yang bikin dia langkahnya itu gak segampang dan semudah laki-laki Itulah sebetulnya yang mau kita perjuangkan Biar setara gitu Misalnya nih Contoh yang paling gampang deh Misalnya nih ada biasanya tuh kalau lagi melanjut S2 gitu ya Sama-sama lanjut S2 startnya sama Tapi terus perempuannya ini menikah dan dia hamil gitu Akhirnya apa? Tesisnya belum beres Karena dia hamil gitu Nah habis hamil kan terus mau nyusui gitu kan Akhirnya terbengkala ini tesisnya Padahal laki-laki karena gak mengalami itu Dia lulusnya lebih cepat daripada perempuan gitu Jadi harusnya lembaga pendidikan itu punya kebijakan gitu loh Untuk merespons fungsi reproduktif Atau fungsi biologis yang dihadapi oleh perempuan gitu Berapa kampus di Indonesia yang kampus yang bagus-bagus Yang dibilang standarnya dunia itu Berapa sih yang punya ruang laktasi yang nyaman buat mahasiswanya Misalnya buat mahasiswa loh bukan buat dosen gitu Terus toilet aja toilet Toilet yang responsif gender Yang tempat sampahnya itu sensitif sama kondisi perempuan yang menstruasi Yang toiletnya yang ruangannya lebih banyak Karena perempuan itu kalau antri lebih lama Karena ada yang ganti pembalut lah dan sebagainya Berapa sih yang memikirkan itu gitu Gak banyak walaupun itu kampus bagus Gak gitu Hal-hal sepele kayak gitu Mungkin ada peraturannya di undang-undang dan lain-lain Tapi dalam penerapannya Sesimpelnya tadi deh mbak misalnya izin cuti gitu ya Mungkin atau misalnya yang ruang laktasi Ada ruangannya Tapi begitu orang mau kesitu tuh kayak Gak bisa kita ada meeting Kamu kok ke ruang laktasi terus Kayak gitu-gitu kan Peraturan dari kantornya sendiri belum mendukung ke arah situ gitu ya Nah kalau menurut mbak sendiri nih Ada harapan positif gak sih mbak untuk hal ini Soalnya kan kayaknya langkah yang ditempuh sudah panjang Dan kayak kita masih di sini gitu tahapnya Harapan sebetulnya besar gitu Walaupun tantangannya juga semakin besar Tapi aku melihat bahwa Ya semakin banyak perempuan Yang apa namanya Ya jadi leader Di bidang politik Terus punya perusahaan sendiri Bahkan punya lembaga pendidikan sendiri gitu Terus di Indonesia ini luar biasa Karena sebetulnya kayak pemimpin adat Atau pemimpin agama Atau organisasi agama Itu perempuan banyak gitu Atau misalnya Bahkan gini Bahkan kita punya rockstar-rockstar ceramah Itu perempuan di televisi Di jam-jam prime time gitu Itu cuma Indonesia yang punya gitu Di negara-negara yang misalnya dianggap islami Yang mayoritas islam Ya ampun gimana maksudnya Masa tokoh perempuan gitu ya teriak-teriak di televisi gitu kan Dan itu suaranya didengarkan gitu Apa yang apa namanya Berarti kan dianggap punya otoritas gitu ya Itu hanya Indonesia loh yang punya gitu Jadi ya kita cukup bagus lah untuk soal ini Sebenernya ada harapan ke depannya ya Mbak ya Cuman ya itu tantangannya juga besar Jadi memang pergerakannya harus lebih semangat Dan dalam jumlah yang banyak gitu ya Kemarin aku baca juga Mbak di Instagram Mbak Ada hari kehak kesehatan seksual dan reproduksi Poin-poinnya ada 12 disitu kan Ini aku baru tahu juga loh Mbak Kalau ternyata itu dilindungi Ada haknya gitu maksudnya Kayak sesimpel Untuk tidak mau memiliki anak Atau memilih terserah orang gitu loh Mau punya atau tidak punya anak Nah kayak gini-gini tuh Sebenernya jadi tanggung jawab siapa sih Mbak Untuk mengedukasi gitu Maksudnya lembaga apa sih Yang harusnya bisa membantu buat mengedukasi Semua ya Maksudnya harapannya sih Itu kan cita-cita yang masih panjang gitu Tapi kan apa ya Tantangan terbesar kita tuh mungkin justru yang Norma yang tradisional itu tadi gitu Gimana cara orang-orang terdekat gitu kan Misalnya keluarga gitu Kalau misalnya ada istri yang nggak punya anak Wah pasti di beban reproduksif itu selalu ada stigma ya Soal fungsi reproduktif itu selalu lebih berat ke perempuan gitu Padahal kan urusan bikin-bikin anak itu juga urusan laki-laki gitu Kadang-kadang salahnya perempuan ya Ketidakmampuannya bukan di perempuannya gitu Iya Yang ditanya pasti perempuannya Karena yang punya rahim perempuan gitu-gitu Jadi ya apa ya Itu kayak still long way to go Apalagi kalau ngomongin soal hak kesehatan reproduksi ya Soal fasilitas kesehatan aja Untuk terakses Dengan setara dan dengan murah aja Masih jauh kita gitu Jadi baik ya Kita ngomongin di desa-desa deh Misalnya apakah Ketersediaan puskesmas Misalnya itu sudah Sudah masuk bidan desa Dan sebagainya gitu kan Apalagi kita ngomongin yang luar jawa Kayak gitu-gitu kan masih jauh Berarti kayak harus ada turun tangan dari Komnas perempuan Kemudian kementerian kesehatan Sebenarnya banyak banget pihak yang harusnya terlibat dalam isu ini gitu ya Mbak ya Jangan jadi Kalau aku bilangnya malah jangan jadi isu elit gitu Gimana caranya kita masuk ke Basis-basis yang level RT RW Kayak gitu-gitu Karena ya itu sebetulnya Jadi kita ngomongin hal kayak gini Jangan cuma kayak di Menara Gading gitu Padahal ya itu kita harus justru masuk ke grassroots-nya sih Nah Mbak sendiri kan juga baru berapa bulan ini menikahkan ya Mbak ya Ini juga jadi pertanyaan buat aku sih Mbak Biasanya laki-laki kan akan mencari Aku nggak tahu ya Jadi aku nggak mau menggeneralisasi Jadi maksudnya Berdasarkan adat Norma gitu-gitu kan Biasanya tuh cowok pengennya cewek yang di rumah aja Yang udahlah kamu nggak usah kerja capek Aku aja yang mencari uang untuk keluarga kita gitu-gitu kan Nah waktu Mbak menemukan pasangan ini tuh gimana Mbak Untuk menyamakan visi-visi hidup dan lain-lain Aku nggak perlu menyamakan visi-visi Karena suamiku lebih senang kalau aku nikah Soalnya pegang duit Kami pasangan yang mata duitan Jadi kayak bukan karena Maksudnya apa ya Kemudian dia belajar bahwa gender equality itu Karena dia berhadapan dengan realita gitu loh Dia lebih suka kalau aku pegang uang sendiri Karena duit dia bisa buat nabung yang lain Dia bisa buat jajan Karena nggak harusnya sih uang jajan aku Kayak gitu-gitu Jadi kayaknya dia senang sih Menjadi yaudah kalau bisa kamu mau kerja Ayo kita menuju kaya bersama gitu ya Maksudnya ternyata ada juga beban di laki-laki Bahwa kalau misalnya perempuannya bekerja Dianggapnya kenapa kamu nggak bisa nafkahin keluarga kamu Sampai istri kamu harus kerja Kayak gitu-gitu kan Buat laki-laki yang sebenarnya sudah mulai terbuka pikirannya Untuk nggak apa-apa sama perempuan yang bekerja Dia harus menghadapi itu gitu di kehidupan dia Menurut saya sendiri gimana tuh? Ya tantangan buat laki-laki besar ya Tapi mungkin itu kayak di pola yang masih Ini ya tradisional banget Mungkin di desa-desa gitu Karena hidupnya kan banyak orang tuh gitu Misalnya kayak ketahuan gendong anak aja Eh istrinya dimana? Kok kamu yang ngelak anak? Misalnya kayak gitu-gitu Jadi tapi kalau di perkotaan itu Norma-norma kayak gitu Sebetulnya udah bergeser juga ya Karena kayak masyarakat perkotaan Finally kayak apa ya Laki-laki dan perempuan emang bekerja Sehingga adaptasi-adaptasi Atau cara mereka dalam menjalani kehidupan Itu juga bergeser gitu Jadi kan itu sebetulnya kayak Sesuai kebutuhan kan Jadi memang hak masing-masing pasangan Untuk menentukan jenis relasi mereka Seperti apa ya Mbak ya? Apakah istrinya yang mengasuh anak Atau kayak diasuh berdua Itu bebas di keluarganya sebenarnya ya Ini PR-PRnya masih panjang sih Mbak Tapi mungkin kalau sebagai kata penutup gitu Mbak Untuk menyemangati kita semua Yang masih sama-sama berjuang di sini Itu apa Mbak? Yang pengen disampaikan Aku ini ya Maksudnya solidaritas dulu Untuk perempuan Terutama yang perempuan korban kekerasan Karena mereka yang sebetulnya Menghadapi tantangan yang paling berat Mereka yang perempuan-perempuan Yang masih menghadapi kekerasan visi Kekerasan ekonomi Kekerasan verbal Kekerasan psikis Tentu saja kita harus bersolidaritas Kepada teman-teman perempuan ini Agar mereka tetap stand up Tetap berdiri Melawan badai Apapun yang terjadi gitu Dan bagaimana caranya mereka bisa speak up Melawan kekerasan Dan kita sebagai sesama perempuan Harus menjadi support system yang baik Buat sesama perempuan Kalau enggak bisa menguatkan Kita jangan menjatuhkan gitu Jadi kita harus jadi Selalu jadi dukungan Buat sesama perempuan Terus kalau yang Terus buat yang berprivilege Berprivilege yang mendapatkan banyak kesempatan Karena sudah mendapatkan sistem yang baik Gini sebagai perempuan kita Untuk misalnya kayak Olga Olga tuh super systemnya pasti bagus banget Gitu kan Ya perempuan tetap bisa berekspresi Memilih pekerjaan dan lain-lain Gitu ya Kalau bisa berarti Kita harus juga Sama gitu ya Memberi Gimana kita membagi privilege kita Dengan sesama perempuan Yang belum mendapatkan kesempatan sebaik kita Kayak gitu Oke Itu menarik sih Mbak Kadang-kadang Masih banyak Terjadi di masyarakat Victim blaming Terus perempuan Bukannya saling support Malah saling menjatuhkan Itu sayang banget sebenarnya ya Karena Banyak yang harus kita perangi Jadi memang harus bersama-sama Memeranginya Iya Kadang-kadang kita salah fokus juga Karena diajarinnya gitu Jadi kayak yang Kalau kita melihat Sinetron Kan di televisi tuh Misalnya kan Ada Apa namanya Sebetulnya tuh laki-laki Laki-lakinya yang selingkuh gitu Karena Selalu Topik-topiknya tuh kan Konflik keluarga gitu loh Perempuan Istrinya gak bisa hamil Terus Istrinya Kami sampe lebih muda jadinya Gitu-gitu Nah yang Yang salah itu kan si suaminya Tapi si sinetron itu Kemudian Bisa membelokkan pandangan kita Untuk menyalahkan Misalnya si Tokoh perempuan Di luar perkaliran Yang baru saja datang gitu Yang biasa disebut Apalah Perebut Perebut suami orang Perebut suami orang Kayak gitu-gitu Jadi Ya gitu lah Maksudnya kita dididik juga nih Oleh Banyak hal ya Oleh budaya populer ya Sinetron Film Dan lain-lain Itu Untuk bukan Apa Bukan mendukung sama perempuan Malah menjatuhkan Kayak gitu Jadi ayo Sama-sama kita semangat Dan aku juga pengen mengapresiasi Si Mbak Terima kasih Udah menjadi perempuan Yang punya privilege Tapi membagi privilege-nya Ke orang lain Thank you Thank you juga Mbak Waktunya udah sharing-sharing Sama kita disini Semoga sukses Buat apapun yang Mbak lagi kerjakan Sekarang ya Thank you Ntar setelah pandemi Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Mbak Ngobrol-ngobrol lagi Lebih panjang Siap Udah kangen nih Ke kantor metro Sama aku juga enak Banyak ini pohonnya disana Sekarang lagi terima kasih Mbak Kalis Sudah bagi-bagi info Dan juga Apa ya Pandangan-pandangannya Tentang gender equality Terutama Sukses terus Mbak Sehat-sehat juga Buat Mbak dan keluarga Dadah Thank you Itu dia Sobat Medkom Obrolan aku Barengas sama Mbak Kalis Memang Ini menjadi PR kita bersama-sama sih Dan yang tadi Mbak Kalis bilang Juga harus mulanya Justru dari bawah dulu nih Dari keluarga Pertemanan RTRW Dari situ kita sama-sama Bergabung Buat menjunjung Kesetaraan gender Jadinya kita bisa lebih cepat Buat terwujudnya juga Sekali lagi Terima kasih buat yang udah nonton ya Kalau suka sama videonya Silahkan dibagikan ke teman-teman Dan kalau Suka di-like juga dong Di-like Di-comment di bawah Dan kita ketemu lagi Di minggu depan Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.